Pendekar Blon cari jodoh jilid 32 panas dingin. Ma Giokcu terkejut sekali karena melihat pendekar nyentrik yang dulu pernah dijumpainya bersama dengan Bokian, berada di situ. Gadis itu pun segera ingat bagaimana inang pengasuhnya Liumat, dikalahkan oleh pemuda nyentrik itu. Hai, Bulus, mengapa engkau berani masuk ke taman Taihaksu, bentaknya dengan Deliki Mata? Karena berhadapan dengan seorang gadis, Huruhara masih dapat menahan kesabarannya walaupun dirinya dimaki sebagai Bulus atau Kura Dua. Aku hendak menghadap Taihaksu, sahut Huruhara. Apa? Engkau hendak menghadap ayah? Ya, tidak bisa. Loh, aneh, kata Huruhara, mengapa tidak bisa? Apakah ada larangan tak boleh menghadap Taihaksu? Ayah adalah seorang menteri besar dalam kerajaan. Mana sudi menerima seorang manusia seperti engkau, loh. Kenapa? Apakah aku tidak memenuhi syarat? Sebagai manusia? Manusia yang waras tentu tidak seperti engkau. Masa ada seorang muda yang potongan rambutnya seperti sepasang tanduk begitu? Apa hubungan rambut dengan diriku sebagai manusia? Aku punya tubuh dan jiwa, bisa bicara. Apakah bedanya dengan manusia lain? Soal rambutku ini, setiap orang mempunyai selera sendiri dua. Tetapi sudahlah, nona kedatanganku bukan untuk minta dinilai aku ini layak disebut manusia atau bukan, melainkan hendak menghadap Taihaksu. Ma Gyokcu berpaling seperti mencari seseorang. Ia kerutkan dahi, uh, tadi engkau Hangli yang mengiringkan aku ke taman ini. Tetapi dimanakah dia sekarang pikirnya heran? Hai, kura dua, serunya kepada huru hara sekarang aku hendak menagih hutang kepadamu. Hutang? Hutang apa aku kepada nona, huru hara terkejut. Tempo hari engkau telah melukai sekarang engkau harus membayarnya. Nol, perempuan tua itu? Hektometer, kiranya engkau masih ingat juga, dengus Ma Gyokcu. Dia segera bertepuk tangan tiga kali dan muncullah loma, wanita pengasuh Ma Gyokcu yang memiliki ilmu jari sakti Sinchikeng. Wanita tua itu berjalan dengan memakai tongkat. Ada apa Syochia tegurnya? Hari ini akan ku hadiahi engkau sebuah bingkisan yang amat berharga. Nol, terima kasih Syochia, sahut loma, bingkisan apa saja? Patung itulah Ma Gyokcu menuding pada huru hara. Nol, dia loma berseru kaget, siapa yang suruh dia? Masuk kemari? Dia kan setan, dapat masuk keluar tanpa diketahui orang. Hajarlah dia loma, perintah Ma Gyokcu. Loma mendengus dan maju ke hadapan huru hara, Hektometer, engkau sungguh bernyali besar sekali berani masuk ke dalam gedung ini. Lo masuk ke gedung ini mengapa dianggap berani karena orang mungkin dapat masuk tetapi jangan harap. Bisa keluar lagi. Wah, kalau begitu, aku gembira sekali, tetapi apakah hengkau sudah sembuh betul dua? Merah muka loma karena dieje, begitu. Ia menggeram. Hektometer, tempoh hari engkau dapat berkokok, tetapi jangan harap engkau mampu keluar dari gedung ini dengan masih bernyawa. Uh, nyawamu hanya selembar, apakah hendak engkau minta? Siapa sudi mengambil nyawamu, kunyuk? Aku akan mengbasminya. Perempuan katak, seruh huru hara, aku seorang tetamu mengapa engkau perlakukan aku sebagai seorang penjahat? Cis, siapa sudi menerima tetamu seperti engkau geram loma? Perempuan tua, seruh huru hara, jangan menghina aku begitu rupa. Tunggu setelah aku menghadap tai haksu nanti kita selesaikan perhitungan kita lagi. Engkau mau mengajak apa saja, tentu akan kulayani. Di sini adalah rumah tai haksu. Mas Yochialah yang berkuasa penuh. Mas Yochia mana mau menerima tetamu seperti engkau? Enyah bangsat. Huru hara tak sempat membantah lagi karena saat itu loma pun sudah menyerangnya sip Cisin Kang atau sepuluh jari sakti yang dimiliki loma memang pernah menjagoi seluruh dunia persilatan pada 3-40 tahun yang lalu. Ilmu itu hampir lenyap. Kini tiba dua dimainkan oleh inang pengasuh dari putri menteri tai haksu. Terdapat beberapa macam ilmu jari sakti antara lain Tan Cisin Kang atau selentikan jari sakti, yang bukan saja dapat memancarkan tenaga dalam melalui gerak selentikan jari, pun apalagi telah mencapai tataran tinggi dapat ditudingkan ke arah musuh yang berada pada jarak beberapa meter. Tudingan jari itu memancarkan tenaga dalam yang menghancurkan. Juga menutup jalan darah dari jarak jauh termasuk tenaga dalam yang dipancarkan melalui jari. Biasanya pemancaran jari itu dilakukan dengan sebuah atau dua buah jari. Tetapi yang dimiliki loma adalah sepuluh jari atau yang disebut sip Cisin Kang. Kesepuluh jari lama setempat dapat memancarkan tenaga dalam untuk mencengkeram lawan. Loma telah mencapai tataran, pada waktu melancarkan ilmu itu, ia dapat meluncurkan kuku jarinya keluar sampai dua tiga inci. Huruhara terkejut ketika merasa dirinya terutama bagian muka dan dada, dicengkam oleh tekanan tenaga yang kuat. Dan pandang matanya pun agak silau melihat berpuluh-puluh kuku jari yang tajam mencurah ke arah mukanya. Terpaksa dia loncat mundur untuk membenahi diri. Tetapi secepat itu pula loma pun sudah memburu lagi. Huruhara tidak gentar, dia pun berloncatan kian kemari untuk menghindar. Kalau tak sempat menghindar baru dia. Menampar untuk menghalau taburan kuku dua maut itu. Diam dua lama yang memperhatikan gerakan huruhara menjadi haran. Jelas gerak hindaran maupun pukulan pemuda itu tidak menurut jurus tata silat yang wajar. Tetapi anehnya pemut itu dapat bergerak sedemikian gesit dan lagi setiap tamparannya tentu memancarkan tenaga sakti yang kuasa untuk menghalau serangan kuku jarinya. Gila, pikir loma. Walaupun dia dulu pernah bertempur dengan huruhara dan tahu bagaimana keganjilan anak muda itu, namun sekarang pun dia tetap tak habis mengerti. Apa sesungguhnya yang dimiliki pemuda nyentrik itu? Pengah pertempuran berjalan seru, tiba dua terdengar sebuah lengking teriak seorang darah, loma, berhenti. Tanda petik. Loma terkejut. Dia kenal suara itu adalah suara jisyo cia ma giokhoa. Cepat dia menarik pulang serangannya. Eh, adik hoa, mengapa engka suruh loma berhenti tegur ma giokcu yang terkejut? Mengapa loma menyerang pemuda itu, balas giokhoa. Siapa dia? Dia adalah kunyuk yang dulu pernah melukai loma. Nol, apa urusannya tanya giokhoa pula? Dia bertengkar dengan engkoh hang liang dan memelah seorang gadis anak dari sugo huat. Loma tak puas atas sikapnya terhadapku. Loma lalu menghajarnya tetapi dia berani melawan bahkan melukai loma. An, urusan yang lalu anggap saja sudah selesai. Dia datang kemari karena hendak menghadap ayah. Un, apa engkau tidak salah bicara adik hoa tegur ma giokcu? Salah bicara bagaimana, cici? Dia hendak menghadap ayah. Apa kedudukannya kok? Dia berani begitu? Dia kan seorang pemuda gelandangan yang suka mengganggu orang. Dia mengatakan begitu kepadaku, dan engkau percaya saja? Aku mempercayai setiap orang. Ah, jangan berpikiran menurut ukuran pikiranmu, adik hoa. Engkau tahu saat ini banyak sekali metu-meti musuh yang berkeliaran di mana-mana. Mereka selalu mencari kesempatan untuk mengacau dan bahkan mengadakan pembunuhan. Apakah engkau tak pernah membayangkan bagaimana akibatnya kalau dia seorang metu-meti musuh yang hendak membunuh ayah? Aku percaya atas kata duanya. Kalau dia memang hendak membohongi aku, itu terserah saja. Karena yang menanggung akibat dari karma perbuatannya itu adalah dia sendiri. 0, jangan muluk dua dengan segala macam falsafah agama yang engkau anut, adik hoa, seru magiocu. Ini urusan negara. Jiwa ayah adalah penting sekali bagi kepentingan kerajaan, masakan hanya engkau pertimbangkan dengan segala falsafah karma saja. Bagaimana kalau ayah sampai terbunuh? Apakah kerajaan tak kehilangan tulang punggung yang berharga? Apakah kita takkan kehilangan tiang sandaran yang berharga? Soal karma atau tidak, itu kan urusan peribadi, bukan urusan negara. Ai, mengapa Cici mengamuk begitu rupa? Bukankah dia belum sampai membunuh ayah? Dan apakah sudah pasti kalau dia tentu akan membunuh ayah? Bagaimana engkau tahu kalau dia bermaksud baik atau jahat? Aku percaya, kalau perlu Cici boleh minta janjinya, kata Gyo Hoa lalu berpaling ke arah Huru Hara dan berseru, aku minta janjimu. Apakah kedatanganmu ini hendak berniat membunuh ayahku? Jangan khawatir nona, sahut Huru Haku hanya akan menyampaikan surat dari Menteri Sugohwat Taijin. Sama sekali aku tidak bermaksud hendak membunuh Taihaksu. Aku orang bangsa Han, bagaimana aku hendak mengkhianati bangsaku sendiri? Tidak mungkin teriak Magiyokcu, masakan Paman Sugohwat akan menyuruh orang seperti engkau. Apakah Paman Su sudah kehabisan orang yang dapat dipercaya selain engkau? Apakah engkau dapat memberi bukti bahwa engkau disuruh Paman Sugohwat? Tanya Hoa dengan ramah. Ada, kata Huru Hara lalu mengeluarkan surat buatan Raja Copet yang meniru surat yang dibawa utusan Sugohwat. Ah, mungkin surat palsu, seru Magiyokcu. Cici. Tanda petik. Baiklah, seru Huru Hara, apakah nona hendak membuka surat ini? Boleh, biarku periksanya apabila surat itu benar dari Paman Sugohwat atau bukan. Tetapi ada syaratnya nona, kata Huru Hara, surat ini menurut pesan Su Taijin, hanya boleh diserahkan kepada Taihak Suma Taijin. Lain orang tidak boleh. Namun kalau nona hendak memeriksa, aku pun tak dapat melarang asal nona memenuhi permintaanku. APT permintaanmu. Mudah sekali, sahut hara-hara, kalau surat itu palsu, akan kuserahkan kedua tanganku supaya ditabas kutung. Titik. Tanda petik. Wah apakah engkau bersung, usungguh? Ya. Baik, itu permintaanmu sendiri. Jangan tergesa-gesa, seru Huru Hara, namun kalau surat itu benar dua surat asli dari Su Taijin, aku pun hendak. Minta tanda metode dari nona sebagai bukti akan kejujuranku. Engkau minta hadiah uang. Hektometer, uang, seru Huru Hara, dalam peran seperti saat ini, yang penting adalah keselamatan jiwa. Karena orang tak tahu besok atau lusa apakah masih hidup. Perlu apa masih temahakan uang? Uang itu memang perlu untuk alat hidup. Tetapi ada katanya uang itu menjadi racun yang menjijikan. Menjijikan? Ya, karena orang yang mempunyai uang berlimpah ruah, tentu akan berubah sikap dan perangai. Dia akan menjadi manusia yang congkak yang memandang rendah pada semua manusia dan seluruh isi dunia menganggap segala apa dunia ini dapat dibeli dengan uangnya. Bukaukah uang itu menjadi racun yang menjijikan karena telah membentuk manusia yang sombong? Lalu apa yang engkau minta? Aku pun minta persyaratan seperti yang kanku kanakan pada diriku. Engkau minta akan mengutungi kedua tanganku? Ah, tak perlu. Itu terlalu sadis, kata Huru Hara, cukup hanya sebuah anggauta wajah Nona yang rangkap. Nona mempunyai sepasang telinga, nah, biarlah ku minta satu saja. Kunyuk, jangan engkau kurang ajar terhaflap syociaku tiba dua lama terus loncat menerkam. Uh secepat itu. Ia menerkam secepat itu pula ia terpental ke belakang sampai beberapa langkah. Apa yang terjadi? Ternyata Huru Hara marah sekali atas keliaran wanita yang dianggapnya sombong dan mengira tiada lawannya lagi. Begitu merasa dirinya tertiup angin, cepat Huru Hara berkisar tubuh dan menghantam Ji Ihsin Kang atau tenaga. Sakti yang diniliki Huru Hara bagaikan gelombang air pasang yang melanda dan menghanyutkan loma. Nonama, engkau setuju atau tidak serunya kepada Ma Gyokcu. Ma Gyokcu tak menjawab melainkan lari menghampiri lama yang saat itu tegak berdiri pejamkan mata. Mari kita menghadap ayah, kata Gyokho Asraya melangkah pergi. Huru Hara pun mengikutinya. Huru Hata memasuki sebuah ruang yang terbuat dan batu pualam hijau. Hawanya sejuk dan memancarkan suasana yang tenang. Seorang lelaki yang mengenakan pakaian tersulam benang emas, memelihara kumis dan jenggot, duduk di sebuah kursi besar yang bertahta batu dua pualam merah hijau. Dia sedang menghadapi cawan arak dan tengah menghisap huncwe atau pipa panjang terbuat dari gading. Menilik wajahnya yang kelimis dan putih, tubuhnya yang gemuk segar, layak sebagai seorang cukong. Sebenarnya dalam pandang pertama, Huru Hara mempunyai kesan yang tak senang terhadap orang itu. Ia memperhatikan matu orang itu berbentuk segitiga, pertanda dari manusia yang berhati julik. Namun karena Gio Hoa menyebutnya sebagai ayah, tentulah orang itu adalah Tai Haksu Masuing, menteri yang paling berkuasa dalam kerajaan benang dewasa itu. Terpaksa Huru Hara memberi hormat. Hamba Lontiante mengaturkan hormat kepada Tai Haksu Taijin, kata Huru Hara dengan menekan perasaan. Ho, Lontiante, apa artinya nama itu seru orang itu? Artinya adalah Huru Hara. Huru Hara? Mengapa nama saja kok milih Huru Hara, apa tidak ada lain nama yang lebih baik dari itu? Apostrof. Hal itu hamba hanya menerima dari orang tua hamba, siapa orang tua now? Kim Tian Chong. Hektometer, dengus lelaki itu yang tak lain memang Tai Haksu Masuing, mengapa engkau berani menghadap aku? Hamba membawa surat dari Menteri Sugohuat Taijin supaya diaturkan kepada Taijin. Masuing kerutkan dayi tetapi cepat menghapusnya dan berkata dengan tenang, apakah engkau benar dua utusan dari Su Taijin? Benar Taijin. Hamba membawa surat dari Su Taijin, engkau tahu apa hukumannya orang yang berani. Memalsu nama seorang menteri. Huru Hara terkejut mendengar pertanyaan itu. Adakah kedua wisu yang telah menerima surat asli dari utusan Menteri Sugohuat, telah menyerahkan surat itu kepada Masuing? Hamba hanya menyerahkan diri atas keputusan Taijin, katanya sesaat kemudian. Ia tak takut apapun yang akan dihadapinya. Baik, serahkanlah surat itu. Tetapi ingat apabila engkau berani memalsu nama engkau akan kuhukum potong kepala kata Masuing seraya menyambuti surat dari Huru Hara. Begitu membaca isi surat itu seketika berubahlah muka Masuing dia berkutepuk tangan dan serempak empat wisu masuk. Tangkap manusia gila itu teriak Masuing memberi perintah. Keempat pengawal itu pun segera berhamburan hendak meringkus Huru Hara. Huru Hara terkejut dan tahu dua dia sudah diringkus. Hai, apa salah ku teiaknya? Engkau jelas berani memalsu surat dari Menteri Sugohuat, bawa keluar dan potong kepalanya teriak Masuing marah. Huru Hara terus diseret keluar. Tiba dua muncul Magio Koal. Darah itu terkejut melihat Huru Hara diseret oleh empat orang pengawal. Hai, ada apa itu tegurnya? Matai Jin memerintahkan supaya memenggal kepala orang ini sahut seorang pengawal. Apa kesalahannya entah kami tak tahu, kata keempat wisu pengawal. Sembari melangkah keluar. Magio Koal gugup dan terus lari masuk menghadap Masuing, ayah. Mengapa ayah menghukum pemuda itu? Dia jelas berani memalsu surat dari Sugohuat, 0, tetapi mana surat itu tanya Gio Koal. Masuing tahu kalau puteri yang satu ini memang pandai dalam ilmu sastra. Dia menunjukkan surat dari Huru Hara tadi. Magio Koal membaca dan kerutkan alis. Tetapi surat ini tiada tanda dua palsu, ayah. Mengapa ayah mengatakan palsu? 16. Blown. Masuing merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan sebuah sampul, nih, inilah yang asli. Magio Koing menerimanya dan meneliti. Kembali diakerutkan alis, ya, tampaknya surat ini memang lebih baik. Titik. Tanda petik. Bukan lebih baik tetapi lebih asli, seru Masuing. Tetapi dari mana ayah mendapat surat ini? Gio Koal, engkau anak perempuan mana tahu urusan orang tua, kata Masuing, surat itu ku terima dari kedua wisu. Kedua wisu kita, ayah. Dari mana kedua wisu itu mendapatkan surat ini? Apakah mereka menerima dari Paman Sugohuat? Tidak, Masuing gelengkan kepala, mereka menerima dari orang yang diutus Sugohuat. Aneh, mengapa orang itu tak menyampaikan sendiri kepada ayah tetapi menerimakan kepada kedua wisu. Memang ku suruh kedua wisu itu untuk menerimanya, Nol Numa Gio Koal menundukkan dan meneliti lagi surat itu. Lalu matanya membetalak lebar, yah, inilah surat yang palsu. Apa Masuing juga terkejut? Surat dari ayah ini yang palsu, ulang Magio Koal Semibari menyerahkan surat itu kepada ayahnya lagi. Masuing meneliti sejenak, mana yang engkau katakan palsu itu? Silakan ayah melihat tanda tangan namanya, Sugohuat, ini kan benar. Apanya yang salah? Huruf Go itu berarti boleh. Tetapi mengapa atasnya diberi kepala sehingga berarti hoata bunga teratai? Hai Masuing menjerit setelah memperhatikan. Apa yang dikatakan puterinya itu panggil Li dan pik wisu kemari ia membe'i perintah kepada seorang penjaga. Penjaga itu bergegas keluar. Yah, hukuman itu harus lekas dicegah kalau tidak tentu akan timbul salah faham da'akpaman su. Baik, Masuing terus beranjak dan dengan diiring Magio Koing, mereka menuju keluar. Tetapi tiba di ambang pintu, dua orang wisu yang diperintah untuk memenggal kepala huruf harata di terhuyung-huyung menghampiri. Maaf ta'ijin, orang itu telah mengamuk dan melarikan diri. Titik. Tanda petik. Apa? Kalian berempat tak mampu menjaga seorang manusia semacam itu Masuing terkejut. Wisu itu mengaturkan maaf, dia ternyata luar biasa sekali. Kami berempat sudah berusaha untuk menyerangnya tetapi dapat menghindari semua serangan. Dan terus meloloskan diri. Hektometer, cari orang itu dan tangkap perintah Masuing, lalu masuk ke dalam ruang lagi. Di situ kedua wisu yang menerima surat dari utusan Menteri Sugohuat sudah menunggu. Li dan Pikwisu, seru Masuing, dari mana kalian mendapatkan surat Mi? Benar. Masakan kami berani berbohong kepada Chak Su, kata Liwisu. Bacalah surat itu seru Masuing seraya memberikan surat. Liwisu membaca kemudian diserahkan kepada Pikwisu. Muka kedua orang itu kerobah pucat. Bagaimana tegur Masuing tanda nama dari pengpos yang sisutai jin mengapa ditulis lain seru kedua wisu? Itulah yang kumaksud. Apakah kalian benar dua menerima surat itu dari utusan Menteri Sugohuat? Li dan Pikwisu tak berani cepat dua menyahut melainkan berdiam. Rupanya kedua wisu itu tengah mengingat-ingat orang yang menjadi utusan pembawa surat Sugohuat itu. Jelas dialah orangnya tetapi masakan dia juga telah dipalsu, kata Liwisu seorang diri. Masuing seorang yang teliti dan penuh kecurigaan. Semua pegawainya, dari pelayan sampai pada wisu, pengawal, sudah dites dengan teliti, baik mengenai ilmu kepandainya maupun kesetiaan dan kejujurannya. Li dan Pik kedua wisu itu pun termasuk wisu yang menjadi kepercayaannya. Ia percaya keduanya tentu tak berberbohong. Mungkinkah itu tanya Masuing sesaat kemudian ia bertanya di manakah utusan itu sekarang? Dia mengatakan akan pulang menghadap Su Taijin lagi dan melaporkan kalau suratnya telah dirampas seorang. Baik, kata Masuing, tetapi selama dalam perjalanan apakah kalian tak berjumpa dengan peristiwa yang mencurigakan? Tidak Taijin, kata Liwisu, kami terus langsung pulang kemari. Li Heng, apa mungkin orang itu, tiba dua pikwisu berseru. Siapa? Bukankah waktu ditemcah jalan ketika lalui sebuah jembatan, ada seorang pengemis terjatuh terkapar di tengah jalan lain karena kasihan kita lantas menolongnya kata pikwisu. Ya, kata Liwisu, tetapi diakau hanya pengemis tua renta yang pingsan? Masakan dia mampu mencuri surat itu? Engkau tentu masih ingat pula tentang seorang anak kecil yang berlari-lari menyusul kita itu. Nol, ya, ya, benar. Bukankah anak yang memberikan surat ini kata Liwisu? Benar, dia mengatakan surat itu jatuh dan diketemukan oleh seorang tua. Dan orang tua itu lalu mengupah si anak untuk menyusul dan mengembalikan kepada kita. Itulah, kata pikwisu. Maksudmu apakah anak itu yang mencuri surat kita bukan, sahut pikwisu, tetapi aku curiga pada si pengemis. Kemungkinan orang tua yang dikatakan anak itu adalah si pengemis tua itu sendiri. Ah, mana? Tanda petik. Aku sempat memperhatikan mata pengemis itu berkilat-kilat tajam sekali seperti mata pedang yang menusuk ulu hati. Tentulah dia seorang ahli silat yang memiliki tenaga dalam yang tinggi. Liwisu tertegun diam. Hektometer, bagaimana pertanggungan jawab kalian? Tentulah. Surat itu jatuh ke tangan si pengemis ditukar dengan yang palsu ini, kata Masu Ing Maaf Tai Jin. Hamba berdua memang bersalah karena kurang hati dua sehingga dapat dikelabungi oleh seorang pengemis. Tanda petik. Mungkin si pengemis itu yang melakukan, mungkin utusan Sugow Wat itu. Tetapi kalau tentang utusan Sugow Wat, setelah menghadap Sugow Wat, Sugow Wat tentu akan menghukumnya. Tetapi tentang pengemis itu, kuserahkan sekepada kalian berdua, kata Masu Ing Li dan Pikwisu menyatakan hendak mencari pengemis itu untuk meminta kembali surat asli dari Menteri Sugow Wat. Yah, orang itu tentu akan menghadap Paman Su dan mengadukan tindakan ayah, kata Magyok Hoa yang menyesali sikap ayahnya terhadap Huru Hara. Habis kalau sudah terlanjur lalu bagaimana? Kemanakah aku harus mencari orang itu, kata Masu Ing, tetapi tak usah khawatir. Aku dapat menyelesaikan urusan dengan Sugow Wat. Masu Ing lalu masuk ke dalam kamar tulisnya. Dia duduk di meja tulis dan merenungkan rencana. Hem, Sugow Wat tak mau menurut perintahku untuk menggempur General Chol Yang Gie tetapi dia membawa kemauannya sendiri tetap menjaga yang ciu. Sekarang dia hendak minta bantuan, hektometer, enaknya. Chol Yang esok harus lekas dua ditumpas, agar jangan sampai Meraja Lila masuk ke kota Raja sini. Kerajaan Beng sudah tak dapat diharap. Aku harus lekas dua menyingkirkan harta karun itu ke Gunung Kiyo Kiyong San. Dalam berkata-kata seorang diri itu dia menekan ke bawah meja dan tak lama muncullah seorang penjaga. Undang Ang Bin Tojin kemari, serunya, dan penjaga itu pun segera bergegas pergi. Tak berapa lama muncullah seorang imam tua berwajah merah. Rambut imam itu sudah putih. Dia mengenakan jubah warna merah darah dengan lukisan perhat kuah warna hitam dan putih. Nol Ang Tojin, silakan duduk. Masu Ing mempersilahkan imam bermuka merah itu. Terima kasih Taijin, kata imam berwajah merah atau Ang Bin Tojin. Apakah Taijin hendak memberi pesan kepada Pin Cheng? Arh, sesungguhnya sudah banyak sekali Tojin membantu kerepotanku. Jasa Tojin pasti akan kuukir dalam hati untuk selama-lamanya. Arh, harap Taijin jangan mengucap begitu. Imam berwajah merah itu tertawa, apa yang ku lakukan hanyalah merupakan bantuan kecil yang masih tak sepadan dengan apa yang Taijin telah berikan kepadaku. Harap Taijin jangan sungkan. Kalau hendak memberi pesan, silakan. Begini Tojin, kata Masu Ing, pekerjaan ini amat rahasia sekali sifatnya. Satu-satunya yang kuanggap mampu dan kupercaya penuh untuk melaksanakan pekerjaan itu hanyalah Tojin. Maka dengan berat hati aku terpaksa hendak merepotkan Tojin lagi. Baik, Taijin. Aku banyak menerima budi Taijin, sekalipun harus menerjang lautan api dan hutan golok, aku tentu akan melaksanakan titah Taijin. Terima kasih Taijin. Sudah tentu aku tak meminta Tojin melakukan pekerjaan yang begitu berbahaya. Namun sekalipun demikian, kemungkinan bahaya itu akan mengancam, tetap ada. Maka ku harap Tojin suka berhati-hati. Ang bin Tojin mengaturkan terima kasih dan meminta agar Masu Ing segera memberitahu apa yang harus dilakukan. Dengan suara pelahan Masu Ing berkah ada sepuluh. Peti harta pusaka, yang ku minta Tojin suka mengantar ke gunung Kyo Kiong San dan menyimpan dalam Guha Kyo Kiong Toh. Nol, baiklah. Tetapi di manakah letak Guha Kyo Kiong Toh itu? Tojin dapat menemui senguat toti yang kepala biara An Cheng Kwan di gunung itu. Dia tentu akan menunjukkan letak Guha itu kepada Tojin. Baiklah, kata Ang bin Tojin, di mana dan kapan Pin Cheng berangkat? Besok malam. Tojin boleh menunggu di sebuah bukit di luar pintu utara. Di situ sudah siap dua puluh prajurit berkuda yang akan membawa sepuluh peti permata. Kelak apabila pekerjaan itu sudah selesai, harap Tojin membuka surat ini dan segera melaksanakannya saja, kata Masu Ing dia menyerahkan sebuah kimlong atau surat dalam kantong kepada imam berwajah merah itu. Setelah imam yang merupakan salah seorang dari Sam Cheng yang dibentuk Masu Ing, meninggalkan tempat itu, Masu Ing segera memberi perintah kepada penjaga lagi, undang Gak Sucia. Penjaga itu segera melakukan perintah. Berbeda dengan waktu memanggil Ang bin Tojin tadi yang dilakukan dengan cepat, kedatangan Gak Sucia itu agak lama. Sucia artinya duta atau utusan. Masu Ing membentuk tiga buah kelompok pembantu khusus Pang melaksanakan perintahnya. Kelompok pertama disebut Sam Cheng atau tiga imam terdiri dari Sakyah Wat Su, Ang bin Tojin dan Gonggo Antaisu semua memiliki kepandayan yang sakti. Kelompok kedua disebut Sam Chia atau tiga duta, beranggautakan tiga jago silat yang berilmu tinggi yang ni giam ting jago pukulan Hoa Hoa Chiang, pukulan berdarah, Gak Sebun Tui Hang Pian, Ruyung Pemburu Angin, dan Sang Injago Senjata Rahasia yang bergelar Hui. Simpi Sipiao terbang sakti. Lalu kelompok ketiga disebut Sam Wisu atau tiga pengawal yang terdiri dari Tiam Wui, Beng San dan Lyong Sipun. Mereka adalah jago yang ternama dari aliran hitam. Gak Sucia yang dipanggil menghadap Suing itu adalah Gak Sebun Siruyung Pemburu Angin. Tak lama kemudian muncullah orang itu. Gak Sucia, aku hendak memberi tugas penting kepada Sucia, Mas Suing berkata dengan ada syarat. Apakah Sucia sanggup melakukan? Ah, mengapa Tai Haksu berkata demikian? Aku sudah mau bekerja kepada Tai Haksu tentu akan melaksanakan tugas dari Tai Haksu dengan segenap jiwa dan raga, kata Gak Sebun. Eh, mengapa suara Sucia berubah Mas Suing terkejut? Ai, apanya yang berubah, Gak Sucia terkejut. Jelas nada suara Sucia itu tidak seperti sekarang. Gak Sebun terkejut, nol, benar, Tai Haksu memang sejak semalam aku agak masuk angin perginya suaraku agak sumbang begini. Ah, Sucia jangan berjaga sampai larut malam dan jangan terlalu banyak minum arak, tak baik bagi kesehatan, kata Mas Suing. Sebenarnya tugas yang hendakku berikan kepada Sucia itu ringan tetapi juga berat. Silakan Tai Haksu memberi titah. Tak lain hanya untuk mengantar surat kepada Torgun. Torgun, Panglima Besar Angkatan Perang Kerajaan Ceng itu Gak Sebun terkejut. Ya, memang dia. Dan surat itu sangat rahasia sekali. Jangan sekali jatuh ke tangan orang, baik, Tai Haksu, kata Gak Sebun. Mas Suing memasukkan sepucuk surat yang baru saja. Selesai ditulisnya ke dalam sampul lalu ditutup dan dilekatkan rapat dua dengan Cikeng atau Lakuarns Merah. Di atas Cikeng itu dicap lagi dengan cap namanya. Inilah, baru Mas Suing hendak menyerahkan surat. Tiba dua terdengar suara orang berlari-lari memasuki kamar tulis itu. Yah, jelaka teriak seorang pemuda yang datang. Itu, Sanji, kenapa engkau Mas Suing terkejut? Sanji artinya anak San. Pemuda itu memang putranya yang bernama Mas San. Ayah, Gak Sucia lenyap teriak Mas Suinghus, siapa yang berdiri di belakangmu itu seru Mas San ing tertawa. Mas San berpaling dan kerutkan dahi, engkau di sini Gak Sucia? Gak Sebun tidak menyahut melainkan mengangguk. Dalam pada itu Mas San ing menghampiri dan mengeluarkan sebuah benda dari kantong. Katanya, Gak Sucia, aku mendapatkan benda apakah engkau tahu namanya? Gak Sebun terkejut tetapi cepat ia pun menyambuti. Tetapi baru ia ulurkan tangan, sekonyong-konyong Mas San mencengkeram pergelangan tangannya dan terus dipelintir sekeras-kerasnya. Awu uuf, Gak Sebun menjerit kaget dan kesakitan dan tahu dua tangannya sudah dipelikung ke belakang punggungnya. Sanji, mengap-mengapa engkau meringkus Gak? Sucia teriak Mas Suing terkejut. Dia bukan Gak Sucia, yah. Dia Gak Sucia palsu teriak Mas San. Dia terus mencabut kopiah kain yang dipakai orang itu dan seketika tampaklah seuntai rambut putih. Dan secepat pula Mas San mencabut kumis dan jenggot orang itu. Hai, bukan Gak Sucia, teriak Mas San i seketika. Benar, yah. Dia memang bukan Gak Sucia. Mas Suing marah sekali. Dia mementak, bangsat, siapa engkau? Orang itu ternyata seorang lelaki tua yang berkewajah damai. Dia tak menyangka kalau penyamarannya dapat diketahui oleh Mas San dan Mas San terus akan menindaknya begutu ekopat. Karena sudah terlanjur tertangkap, orang tua itu tenang dua saja. Dia tak lain adalah Raja Copet Bambu Kuning. Aku sudah tertangkap, silakan bunuh saja kalau mau membunuh, serunya dengan tersenyum. Mas Suing terkesiap melihat ketenangan orang. Dia ingin mengetahui siapakah orang tua yang begitu berani mati menyaru menjadi Gaksebun. Sanji, di mana Gak Sucia tanyanya kepada Mas San. Waktu aku mencari ke kamarnya dia tak ada. Lalu, ku carinya kemana-mana tetapi tetap tak berjumpa, kata Mas San lalu memperkeras cengkeramannya pada tangan Raja Copet itu. Sehingga si Raja Copet karena menahan kesakitan hebat, mengucurkan keringat dingin hayo, di mana engka sembunyikan Gak Sucia lekas bilang atau kupatahkan kedua cengenmu. Dia sedang tidur, sahutnya dengan menahan kesakitan. Ngaco bentak Mas San, dia tak berada dalam kamarnya. Memang tidak tidur di kamarnya. Di mana? Di WC. Penjaga, teriak Mas San kepada seorang penjaga, lekas periksa WC. Kalau Gak Sucia di sana lekas engkau bawa kemari. Setelah penjaga pergi maka Mas San melanjutkan. Siksaannya lagi, hayo, mau bilang atau tidak? Siapa engkau ini? Aku maling. Bangsat. Siapa namamu maling? Gila bentak Mas San, aku tanya namamu bukan pekerjaanmu. Ya, namaku memang maling, apakah engkau orang shima? Benar, aku memang shima dan nama maling. Mengapa engkau berani menyamar sebagai Gak Sucia karena aku kepingin menghadap Tai Haksu? Apa teriak Mas Suing, engkau hendan menghadap aku? Apa perlumu? Aku hendak mencari keponakanku yang masuk ke dalam gedung ini. Siapa keponakanmu? Leontian Teh yang diutus oleh Sugowat Tai Jan untuk menyerahkan surat kepada Tai Haksu, kata Raja Copet Bambu Kuning. Nol, pemuda gombal yang datang menghadapku itu. Dia hendak dihukum penggal kepala tetapi berani mengamuk dan meloloskan diri, kata Mas Suing. Sekarang engkau lah yang menggani ikannya. Loh, apa kesalahanku? Engkau berani menyamar sebagai Gak Sucia. Ini sudah suatu kesalahan besar yang masih ringan kalau hanya dipotong lehermu saja. Hektometer, ku dengar Mas Suing Tai Haksu itu seorang menteri yang bijaksana, pandai dan luhur. Ternyata yang kulihat sekarang lain dari kenyataannya. Dia tak lebih dari seorang menteri yang dicengkam oleh ketakutan saja. Padahal orang yang selalu takut tentu melakukan sesuatu yang salah. Titik. Mas Suing terkesiap. Mas San marah karena ayahnya dimaki dua oleh orang itu, keparat. Engkau berani menghina ayahku dia terus mencabut pedang seorang penjaga dan terus hendak ditabaskan ke leher Raja Copet. Bunji, tahan dulu, Mas Suing menjaga. Mengapa ayah? Bukankah dia berani menghina ayah dia tentu masih membawa rahasia lain yang penting. Tak mungkin dia hanya mencari keponakannya si pendekar gombal itu. Masukkan dia ke dalam tahanan dulu dan paksalah dia supaya mengaku. Apabila dia tetap membandel, barulah engkau boleh suruh hal gojo memenggal kepalanya. Pada saat itu muncullah seorang lelaki setengah tua diiring oleh penjaga tadi. Hai, gak suci ya, kemana engkau tadi serumasan? Orang itu memang gak sebun jago ruyum pemburu. Angin. Dia merah mukanya mendengar pertanyaan putra Tai Haksu. Orang telah memius aku sehingga tertidur pulas. Ketika bangun ku dapatkan diriku berada dalam kakus. Lihat, siapakah ini? Hai, diakah yang menyaru jadi aku teriak gak sebun deliki mata. Dia maju menghampiri Raja Copet dan terus menjambak rambutnya, plak, plak. Aduh, Raja Copet mengaduh kesakitan karena sebuah gigi muka rompal dan mulutnya berdarah. Buf, aduh, tiba dua raja Copet menyemburkan gigi yang putus itu ke muka gak sebun. Gak sebun menjerit kesakitan karena akar gigi yang runcing tepat menamcap pada pipinya. Bangsat, engkau berani melukai gak suci ya. Masan memperkeras telikungannya sehingga Raja Copet menyeringai menahan kesakitan. Pengecut, jangan menyakiti aku. Kalau kau memang jantan, hayo, bunuh sajalah, seru Raja Copet dengan melentang tantangan. Masan terus mencabut pedang dan hendak menabasnya tetapi dicegah ayahnya, Sanji, jangan terburu nafsu. Suruh dia mengaku dulu. Masu Ing memerintahkan puterannya supaya menggusur Raja Copet ke penjara di bawah tanah. Setelah Masan pergi barulah Tai Haksu itu melanjutkan pembicaraan dengan gak sebun. Gak suci ya, katanya, ada sebuah tugas penting yang akan kuminta supaya suci ya yang melakukan. Tanda petik. Baik, Tai Haksu. Surat ini suci ya berikan kepada Panglima Besar Torgun. Gak sebun terbeliak. Tetapi rahasia ini harus engkau jaga benar dua. Kalau sampai bocor, besar sekali bahayanya. Pop, Tai Haksu. Suci ya boleh mengajak seorang kawan yang suci ya percaya tetapi tak perlu memberitahu kepadanya tentang surat ini, Tai Haksu Masu Ing menambahkan. Sesudah Gak sebun pergi, Masu Ing pun keluar dari kamar tulisnya menuju ke sebuah gedung di belakang taman. Di situ terdapat beberapa bangunan yang indah macam bentuk sebuah bungalow. Setiap bungalow dicat dengan warna yang berbeda satu sama lain. Dan ada keistimewaan lain, di halaman muka dari bungalow itu ditanami dengan pohon bunga yang hanya sejenis. Misalnya bungalow bercat merah halamannya ditanam bunga mawar, yang bercat kuning ditanami pohon botan, bercat putih pohon seruni dan sebagainya. Tai Haksu Masu Ing masuk ke dalam bungalow kuning. Seorang gadis cantik segera nyambutnya dengan senyum manis, Ai, baru saja aku putus asa karena menunggu Tai Jin dengan sia-sia. Mungkin Tai Jin sudah bosan kedaku. Tanda petik. Ah, manis, jangan gitu dong. Masakan aku sudah bosan. Hanya karena tugas pekerjaan malam ini aku agak terlambat. Benarkah, lo ya, ah aku si gadis piat tuh sungguh beruntung sekali, dengan ilmen si gadis cantik itu merebahkan kepalanya ke dada Masu Ing. Cup, Masu Ing mengecup. Manisku, kalau semalam tak bersamamu, aku tak dapat tidur. Ai, Tai Jin terlalu memanjakan diriku. Buka Tai Jin masih mempunyai beberapa gadis cantik yang siap melayani Tai Jin setiap malam? Ya, memang, sahut Masu Ing, tetapi engkau benar dua luar biasa manis. Engkau dapat membuat aku terbuai sampai ke sorga ketujuh. Masu Ing melepaskan diri di atas kursi. Si cantik yang diberi nama Botan, segera menuangkan arak dan mengaturkan kehadapan Tai Haksu. Dengan secawan arak harum Botan mengaturkan selamat dan doa Tai Jin yang mulia. Wahai, arak, engkau lah harapanku. Bangkitkanlah gairah dan semangat junjunganku. Agar cintanya selalu mengalir kepadaku, mesra dan syandu. Titik. Bagus, bagus, Botan, ternyata engkau pandai juga merangkai syair, Masu Ing terus meneguk arak harum itu. Ia pejamkan matu untuk menikmati turunnya air yang mengalir ke kerongkangau dan menebar ke dada lalu berlabuh di perut. Sesaat kemudian ia membuka matu dan seketika pandang matanya pun tertumbuk akan sesuatu yang segera menggelorakan darahnya. Saat itu Botan hanya mengenakan pakaian tipis yang tembus pandang. Dan lebih gila lagi, kimono tipis itu berwarna hitam sedang kutang dan celana dalam sama sekali gadis itu tidak memakainya. Sudah tentu matu, tai haksu jelalatan seperti harimau yang melihat kambing. Di bawah sinar remang dua warna biru, seluruh tubuh botan yang putih seperti salju itu tampak sangat jelas sekali. Masu Ing sudah berumur 60 tahun lebih. Tetapi waktu menyaksikan serasang daging yang mengeunduk padat bagai pepaya yang masih ranum, seketika darahnya mendesir seperti lepas dari sumbatan. Jantungnya berdebar keras seperti mau copot. Ditambah pengaruh arak istimewa yang memang diramu untuk membangkit nafsu, tai haksu yang sudah tua itu segera menarik tangan botan ke pembaringan. Botan, engkau nakal layangkan aku ke nirwana. Seribu impian. Sabar tai jin, kata botan yang dengan tenang membuka kimononya lalu dalam keadaan telanjang dia membuka pakaian tai haksu itu. Lekas botan, jangan menyiksa aku lama dua, kata ma suing yang sudah memeluk si cantik. Sabar, tai jin, kan lebih nikmat kalau tanpa pakaian titik. Koma. Tetapi botan memang sengaja memperlambat caranya. Membuka kancing baju dan pakaian suing padahal dia duduk rapat di hadapan menteri itu dalam keadaan telanjang. Buah dada yang padat dan ranum itu menempel pada mulut tai haksu. Lekas. Botan, lekas, aku sudah tak sabar lagi ma. Suing menjerit-jerit seperti orang sekarat. Menteri yang sudah berusia lebih dari setengah abad dan mempunyai gundik berpuluh-puluh gadis dua cantik, tetap tak dapat menahan rangsang nafsunya yang berkobar-kobar. Belum sempat celananya dilepas, dia terus memeluk botan. Dan ditebahkan di atas ranjang, wah. Tiba dua dia merintih penasaran dan terkapar tertelentang dalam keadaan telanjang bulat. Ai, mengapa loya begitu terburu nafsu, sehingga, aduh aku, aku-aku pun menderita begini, botan juga. Merintih-rintih. Ternyata mas suing saking ngebetnya, dia tak dapat menguasai nafsunya. Baru melekat sudah terus keluar. Ah, aku memang salah, manis. Tunggulah beberapa saat lagi apabila aku sudah kuat. Jangan kecewa manis. Engkau tentu akan puas. Aku sendiri juga tak puas nih, Masu. Engkau mengeluh. Baik, tak izin, biar kuambilkan arak itu. Arak itu dapat melekaskan nafsu bangkit, kata botan seraya menyambar kimono lalu turun dari ranjang dan melangkah keluar kamar untuk mengambil arak Chong Yang Ciu. Pada saat sedang menuang arak, tiba dua botan seperti merasa kalau di belakangnya ada orang berdiri. Dia berpaling dan menjerit. Tetapi orang itu cepat membungkam mulutnya. Jangan berteriak nona, kata orang itu, aku takkan mencelakai mu asal engkau mau menurut permintaanku. Siapa engkau botan gemetar? Ia melihat orang itu. Masih muda tetapi mengapa dandanannya aneh? Kepalanya terbungkus kain tetapi pada kedua samping atas dahi, diberi lubang. Dan dari kedua lubang itu mencuat seikala rambut jigrak. Sepintas mirip dengan sepasang tanduk. Dari dandanan itu jelas sudah kalau dia adalah pendekar Huruhara. Setelah berontak dan ngamuk melepaskan diri dari keempat penjaga yang hendak memenggal kepalanya, Huruhara terus lari. Tetapi malam itu dia masih penasaran. Dia hendak menemui Masuing dan akan memaksanya supaya memberi surat balasan yang akan ia berikan kepada Menteri Sugohwat. Dia keluar dari tembok belakang dan tepat pada saat itu ia melihat Taihaksu Masuing menuju ke belakang taman. Sebenarnya Huruhara terus hendak meringkus Taihaksu itu tetapi tiba-dua ia mendapat pikiran untuk mengetahui apa gerangan tujuan Taihaksu ke belakang taman. Huruhara pun mengikuti dan mendengarkan dari luar pembicaraan Masuing yang cabul dengan botan dan mendengar pula rintihan penasaran dari Taihaksu waktu melakukan adegan rajang dengan botan. Sialan, gumam Huruhara, tua bangka itu masih suka daun muda, hektometer titik. Serentak timbul pikiran Huruhara untuk mengacau, biar tua bangka itu mendapat malu, pikirnya. Arak apa yang hendak engkau berikan kepadanya itu tanya Huruhara kepada botan. Cong yang ciu, arak penguat tenaga laki-laki, untuk boran. Hektometer, tidak malu, dengus Huruhara, apa engkau seorang nona yang masih muda dan cantik, cinta setengah mati kepada si tua bangka itu? Botan terlipu sipu merah mukanya. Jawab bentak Huruhara. Sebenarnya siapa yang suka padanya? Hanya karena nasibku yang malang maka aku sampai jatuh ke tangannya, dengan ringkas botan inan ceritakan kisah hidupnya yang malang. Kedua orang tuanya telah meninggal dan dia jatuh di tangan seorang germo lalu dijual pada Masuing. Engkau masih muda dan cantik. Kelak engkau masih dapat mencari jodoh yang setimpal. Mengapa engkau rela menghancurkan dirimu untuk kesenangan tua bangka itu? Umurnya tinggal berapa lama, apalagi dalam keadaan perang begini, nasibnya belum pasti. Kalau dia mati, lalu bagaimana nasibmu nanti? Air mata botan bercucuran. Lalu apa dayaku seorang anak perempuan yang sudah sebat tangker ini? Gedung ini akanku bakar. Engkau kumpulkan harta bendamu. Dalam kekacauan nanti engkau harus melarikan diri ke utara. Di luar kota beberapa ali jauhnya terdapat sebuah kuil tua. Tunggu di situ sampai aku datang. Nanti ku bawamu suatu tempat yang aman dan jauh. Terima kasih Hohan, kata botan. Apa engkau punya obat tidur? Tanya huru hara. Ada, Hohan. Baik, campurlah harak Chong yang ciu dengan obat tidur. Biar situa itu tidurnya nyep jangan menganggu engkau lagi. Botan, mengapa begitu lama engkau menuang harak? Tiba dua dan dalam terdengar suara Tai Hak Sumasuing berseru. Ini sudah, tayin, botan bergegas masuk dan memberikan arak kepada Mas Suing bahkan dianjurkan kepada Mas Suing minum sampai beberapa seloki agar lekas dapat bertempur. Tak berapa lama dalam kamar itu tiada suara apa. Botan keluar dan memberi isyarat tangan kepada huru hara. Hektometer, sebenarnya menteri macam begitu harus kebunuh, kata huru hara di dalam kamar, tetapi saat ini kerajaan bank masih membutuhkan tenaganya. Biar ku beri sedikit pelajaran pahit saja. Huru hara suruh botan membenahi barang duanya yang berharga, gantilah pakaianmu seperti pelayan saja agar jangan menarik perhatian orang. Botan pun menurut. Saat itu Tai Hak Sumasuing sudah tidur mendengkur. Setelah keluar maka huru hara suruh botan lari ke pintu belakang dan dia sendiri terus menyulut api, membakar bunga lo dua itu. Sekitar gegerlah gedung kediaman Tai Hak Su itu. Nona dua cantik penghuni bunga lo sama menerit jerit lari keluar. Keadaan kacau balau. Seorang penjaga yang tengah berlari-lari hendak memadamkan api ditahan oleh huru hara, bung, Tai Hak Su berada dalam gedung kuning, lekas tolong dia. Habis berkata huru hara terus lari menyenap dalam kekacauan. Tolong, tolong. Tai Hak Su berada dalam bunga lo kuning ini teriak penjaga tadi. Beberapa pengawal segera menerobos ke dalam kamar dan terus memanggul Tai Hak Su keluar. Berkat kesigapan para penjaga dan pengawal maka api pun dapat dipadamkan tak sampai memakan habis bangunan dua tempat harm itu. Sekalian penjaga dan pengawal terlongong-longong ketika melihat tubuh Tai Hak Su yang dibaringkan di atas ranjang ternyata telanjang bulat. Tai Hak Su itu masih tidur nyenyak tetapi anehnya badannya berkelejotan tak henti bentinya. Dan alat rahasianya juga tegak. Memang celaka sekali. Sungguh amat memalukan bahwa seorang menteri besar seperti Tai Su, harus telanjang bulat dan alat yitalnya berdiri, dilihat oleh berpuluh-puluh penjaga dan pegawainya, tanpa Tai Hak Su itu menyadari karena sedang tidur pulas seperti orang mati. Itulah gara dua huru hara yang suruh mencampurkan obat tidur pada arak gong yang ciu. Tai Hak Su masuk ing tidur pulas tetapi siap tempur. Seorang penjaga segera menyelimuti tubuh Tai Hak Su lalu dibawa masuk ke dalam ruang tidurnya. Keesokan harinya bukan main marah Mas Su ing menerima laporan tentang apa yang terjadi semalam. Jadi waktu kalian tolong keluar dari tempat botan, aku sedang telanjang bulat serunya dengan mata mendeli. Benar, lo ya, kata pengawal. Wah, celaka titik merah pada muka Mas Su ing. Teringat hal itu. Mana botan serunya sesat kemudian. Ia hendak menanyai gundi kesayangannya itu. Hilang, lo ya, mungkin terbakar karena kami menemukan beberapa sosok tubuh yang sudah hangus terbakar, beberapa penjaga memberi laporan. Mas Su ing makin marah. Gedung terbakar masih tak apa. Dia mempunyai uang dan kekuasaan. Dalam waktu tak lama dapat dibangun lagi. Tetapi karena botan juga ikut lenyap, benar dua kebuah bahkan setengah mati. Botan adalah gundik yang paling disayanginya. Kemana kah dia harus mencari ganti ya? Siapakah yang membakar serunya? Namun tiada seorang pun yang dapat memberi keterangan. Babi, tolol, kalian memang kantong nasi semua teriaknya kalap. Masakan gedung tai haksu dikacau orang, kalian tak dapat mengetahui. Perlu apa kalian jaga di gedung ini? Panggilan wisu, serunya memberi perintah. Tak lama seorang wisu datang menghadap. Anwisu, ku minta penjagaan gedung ini supaya diperketat. Jika penjahat berani membakar, dia tentu mampu membunuh aku juga serunya. Anpeng Semsi jago pukulan pilik chiang, pukulan geledek, mengiakan. Dia mengerahkan seratus prajurit bersenjata lengkap untuk menjaga gedung tai haksu. Dua malam berturut-turut tak terjadi suatu peristiwa apa dua. Hari ketiga pada keesokan harinya datanglah seorang siu cai sastrawan setengah tua ke gedung tai haksu. Kepada penjaga, sastrawan itu mengatakan bahwa ia membawa urusan penting kepada tai haksu. Siu cai? Siapakah namanya tanya Masuing entah, dia tak memberitahu, tai jin, sahup penjaga. Ah, apa-apaan segala siu cai? Palingah hendak minta? Bantuan uang. Tolak saja kata Masuing beberapa saat kemudian penjaga itu kembali menghadap dan melapor, tai jin, siu cai itu mengatakan dia membawa berita yang sangat penting sekali kepada tai jin. Bahkan dia berjanji, kalau berita itu tidak penting, dia rela dipotong kepalanya. Tertarik juga Masuing akan keterangan itu. Akhirnya dia mengidinkan. Tak berapa lama penjaga mengiring seorang siu cai setengah tua berpakaian serba putih. Engkau lah siu cai yang hendak menghadap aku tegur Masuing. Benar, tai jin, siu cai itu memberi hormat. Engkau mengatakan kalau membawa berita penting untukku, benarkah itu? Benar, tai jin, sahut siu cai dengan sikap menghormat. Tetapi berita ini amat penting sekali dan tak boleh didengar lain orang kecuali tai jin sendiri. Hektometer, jangan main dua, siu cai, kata Masuing, engkau tahu dengan siapa engkau berhadapan? Hamba tahu tai jin bahwa hamba sedang berhadapan dengan tai haksu tai jin. Dari engkau tahu apa hukuman orang yang berani mempermainkan seorang tai haksu? Potong kepala, tai jin, engkau sanggup hamba sanggup, tai jin. Hektometer, baiklah, kata Masuing lalu suruh penjaga menyingkir keluar. Para penjaga yang tahu kalau tetamu itu hanya seorang sasrawan, mereka pun agak legah dan keluar dari ruangan itu. Nah, sekarang engkau boleh mengatakan berita itu. Tetapi sebelumnya, beritahu dulu siapa namamu. Hamba orang si bu nama Beng, orang dua memanggil hamba bu Beng si u cai. Hektometer, apa berita itu? Hamba telah mempelajari ilmu meramal berpuluh tahun. Entah bagaimana semalam ketika memandang langit, hamba melihat sebuah bintang yang bercahaya tiba-tiba pudar sinarnya. Dan menurut ramalan hamba, bintang itu adalah bintang seorang menteri besar dalam kerajaan Beng. Bintang besar itu tiba dua pudar cahayanya menandakan bahwa menteri itu sedang terancam bahaya besar. Dan engkau terus menghadap aku tukas Masuing begitulah, tai jin. Karena engkau anggap bintang besar itu adalah lambangku. Hamba tak dapat mengatakan lain, tai jin, ngaco bentak masuk LNG. Maaf, tai jin. Enak saja engkau mengatakan begitu. Tetapi apa buktinya? Bagaimana engkau yakin, kalau bintang itu adalah bintang lambangku? Karena hanya raja dan orang dua besar yang mempunyai lambang bintang itu, tai jin. Tai jin, adalah menteri utama yang berpangkat tai haksu sudah tentu mempunyai bintang lambang. Hektometer, baik, kata Masuing, tetapi jangan engkau men gila. Sekarang coba katakan rahasia apakah yang mengancam aku? Tai jin, kata sastrawan itu, hamba seorang rakyat kerajaan Beng. Hamba amat menghormat dan mengagumi tai jin karena tai jinlah saat ini yang merupakan tiang sandaran dari kerajaan Beng. Hektometer, desuh Masuing tetapi dalam hati merasa bangga mendengar sanjung pujian itu. Kedatangan hamba ke hadapan tai jin itu sama sekali. Bukan dengan maksud buruk, melainkan hendak memberitahukan suatu bahaya yang sedang mengancam tai jin agar tai jin secepatnya dapat menolak dan menghindar dari bahaya itu. Namun apabila tai jin tak berkenan menerima kedatangan hamba ini, hamba pun tak keberatan apabila harus meninggalkan tempat ini. Rupanya Masuing yang cerdik kalah pintar dengan sastrawan itu. Kata dua yang menyanjungnya setinggi langit, yang menggunakan alasan sebagai seorang rakyat yang menyayangi menterinya, sastrawan itu telah berhasil mengecoh tai haksu Masuing dia tak salah, pikir Masuing, perlu apa dia harus datang kemari dan memberitahu bahaya yang mengancam aku, apabila dia benar dua tak setia kepada kerajaan Beng. Dan dalam suasana genting seperti saat ini, bahaya itu memang bukan hal yang mustahil. Ya, baiklah, akhirnya tai haksu itu menyerah, engkau katakan saja bahaya apa yang mengancam diriku ini. Menurut ramalan hamba maka keadaan tai haksu saat ini seperti seorang yang sedang menghadapi gelombang besar. Di ibaratkan tai jin sedang berada di laut yang dasyat gelombangnya. Tai jin sudah naik sebuah perahu tetapi karena melihat perahu itu oleng dan karena takut perahu itu akan tenggelam maka tai jin lalu menginjakan kaki pada sebuah perahu lagi. Maksud tai jin, agar tai jin memperoleh tempat. Apabila perahu yang satu tenggelam maka tai jin dapat berpindah ke perahu yang lain. Masu ing tampak berubah wajah, dia kaget setengah mati ketika sastrawan itu seperti mengetahui apa yang telah ia lakukan dengan panglima besar pasukan kerajaan Cheng. Apakah dia tahu rahasia itu pikirnya tapi sesaat kemudian ia membantah sendiri, masakan dia tahu hal itu. Paling dua dia hanya berdasarkan pada ramalan nujumnya. Hektome terlalu bagaimana kesudahannya tanyanya. Menginjak dua perahu memang suatu tindakan yang cerdik walaupun kurang bijaksana, eh, apakah tamu kurang bijaksana? Ya, tai jin, sahut sastrawah itu dengan tenang, menginjak dua perahu berarti harus membagi pikiran dan tenaga untuk dua hal. Padahal dalam menghadapi ancaman gelombang buas pula yang sedang diserang badai, orang harus mencurahkan segenap perhatian untuk mempertahankan diri dalam sebuah perahu agar perahu itu jangan tenggelam. Tetapi kalau kedua kaki terpentang dan menginjak pada dua perahu tidakkah hal itu hanya akan menimbulkan bahaya? Hektometer, kata duamu memang benar tetapi tidak selalu tepat. Menginjak dua perahu tak berarti terlalu lama. Harus segera melepaskan yang satu dan pindah ke yang lain yang lebih kokoh dan aman. Itu rencana tai jin tetapi apakah tai jin sudah sempat memikirkan bahwa andai kata perahu itu dapat bicara seperti manusia, tentulah dia akan tak senang menerima seorang yang tidak setia hati dan hanya cari enak saja? Bukankah perahu itu juga tahu bagaimana isi hati tai jin? Hus, jangan engkau terlalu melonjak kurang ajar. Engkau hendak memaki aku secara harus, bukan? Tidak sama sekali, tai jin, sahut sastrawan itu pula, hamba hanya mengatakan apa yang sebenarnya. Misalnya, datang peperangan antara kerajaan Beng dengan Cheng, kalau orang hendak menggunakan kera menginjak dua perahu, tentulah akan menderita akibat yang tak menyenangkan. Karena baik kerajaan Beng maupun kerajaan bukanlah sebagai perahu yang tak dapat bicara dan mau tak mau terpaksa harus menerima perang. Mereka adalah negara yang menghendaki kesetiaan penuh dan utuh dari menteri dan rakyatnya. Masuing tertegun. Makin lama dia merasakan bahwa ucapan sastrawan itu seolah-olah bukan kepadanya dan sepertinya sastrawan sudah tahu akan tindakannya menghubungi Panglima Torgun. Engkau berbicara seolah-olah engkau hendak mengatakan bahwa aku ini tidak setia kepada kerajaan Beng, benarkah begitu tegurnya dengan tajam? Maaf, tai jin, hamba belum mengatakan begitu. Tanda petik. Kurang ajar bentak Masuing marah, dengan begitu jelas engkau memang hendak menuduh aku. Belum, beda artinya dengan tidak. Lekas, katakan siapa dirimu, sebelum ku suruh penjaga menangkapmu. Tai jin, aku hendak mohon keterangan tentang sebuah hal, maukah tai jin meluluskan sastrawan itu tenang? Dua menanggapi kemarahan Masuing jangan banyak mulut bentak Masuing kalau mau bilang lekas bilang. Tak lain yang hendak hamba tanyakan adalah mengenai sebuah surat yang kebetulan terdapat cap tai haksu kerajaan Bang. Tanda petik. Apa teriak Masuing seperti dipagut tular kagetnya, surat apa? Dengan tenang dan mengulung senyum, sastrawan itu mengeluarkan sebuah sampul dari dalam baju dalamnya, inilah surat itu tai jin. Bukan kepalang kejut Masuing demi melihat sampul-sampul itu. Seketika pucatlah wajahnya. Berikan surat itu kepadaku serunya kepada si sastrawan. Tetapi sastrawan itu hanya tersenyum simpul dan tetap tak mau menyerahkan surat itu. Eh, engkau tak mau menyerahkan surat itu seru Masuing tolong, tanya, apakah surat ini benar dari tai jin lekas berikan kepadaku, jangan banyak mulut, teriak. Masuing akan hamba berikan dengan serta merta apabila tai jin sudah memberi keterangan. Apakah surat ini memang benar dari tai jin? Setan, engkau berani memaksa aku? Hai, penjaga. Seru Masuing dua orang penjaga bergegas masuk. Tetapi segera disambut oleh sastrawan itu. Entah dengan serakan bagaimana, yang jelas sastrawan itu hanya menamparkan tangannya dan tahu dua kedua penjaga itu sudah berdiri tegak seperti patung. Lihatlah, tai jin, penjaga itu pun membenarkan tindakan hamba untuk meminta keterangan dar tai jin, kata sastrawan. Masuing terkejut. Dia juga mempunyai kepandayan silat. Walaupun tidak tinggi tetapi paling tidak dapat digolongkan sebagai jago kelas dua. Ia tahu bahwa kedua penjaga itu telah ditutup jalan darahnya oleh si sastrawan. Kero menutup yang dilakukan oleh sastrawan itu disebut, kek gong tiam huat atau menutup jalan darah dari jarak jauh. Yang dapat melakukan itu hanyalah jago silat yang sudah memiliki tenaga dalam yang tinggi. Masuing terkejut. Siapa engkau suruhnya pula? Maaf apakah tai jin tetap tak mau memberi keterangan atas pertanyaan hamba tadi bukannya menjawab, sastrawan itu malah mengulang pertanyaannya lagi. Hektometer, engkau berani menekan aku? Baik, tai jin, kata sastrawan dengan tenang karena tai jin tak mau memberi keterangan terpaksa hamba akan mencari keterangan itu sendiri dengan membuka surat ini. Titik. Tanda petik. Tunggu Masuing terkejut ketika melihat sastrawan itu hendak membuka sampul surat apa yang engkau kehendaki? Ah, sastrawan itu tersenyum, kiranya tai jin memang cerdas dan bijaksana sehingga cepat dapat mengetahui isi hatiku. Baiklah, memang begitulah yang hamba kehendaki. Surat itu akan hamba serahkan kepada tai jin tetapi tai jin juga supaya memberi sesuatu kepada hamba. Apa yang engkau minta? Tidak banyak, tai jin, kata sastrawanit hanya separoh bagian dan harta karun yang hendak tai jin semunyikan di gunung Kiyo Kiyongsa itu. Apa teriak Masuing terkejut? Separoh bagian dari harta karun yang hendak mengungsikan kace gunung Kiyo Kiyongsan itu. Engkau tahu tentang hal itu. Ang bintu jin telah tai jin perintahkan supaya nanti malain berangkat memimpin rombongan prajurit yang akan membawa sepuluh peti harta karun ke gunung Kiyo Kiyongsanah. Harta karun itulah yang hamba kehendaki. Apakah tai jin kurang setuju untuk membagi separoh saja kepada hamba? Saat itu Masuing mendengar suara langkah kaki orang mendebur lantai. Tentu ada seseorang yang datang. Hektometer, aku harus mengulur waktu sampai orang yang datang itu muncul kemari, Masuing menimang-nimang. Ia berharap dalam waktu itu penjaga atau pengawalnya akan muncul. Uh, desus seorang imam yang baru saja melangkah ke dalam ruang. Dia adalah Sakyawatsu. Ketika masuk, Ang bin terus diserang oleh Huruhara. Tetapi karena Ang bin to jin juga seorang jago sakti, maka dia pun tak sampai rubuh, ia lepaskan pukulan sembelari loncat menghindar ke samping. Hwatsu seru Masuing dengan nada gembira ketika. Tahu siapa yang datang. Tetapi pada saat itu juga, sastrawan Ayun tubuhnya ke muka, dan sebelum tahu apa yang akan terjadi, tahu dua dengan gerak yang luar biasa cepatnya, sudah menerkam lengan Masuing dan terus ditelikung belakang. Sambil melekatkan telapak tangan kanannya ke jalan darah Simcong Hiap di punggung Tai Haksu, sastrawan itu berseru, lekas suruh imam itu berhenti, atau kuhancurkan urat jantungmu. Tai Haksu Masuing merasa punggung seperti dilekatkan tangan yang hangat dan hangat itu terasa membakar jantungnya sehing berdebar keras. Dia tahu bahwa sastrawan itu seorang jago yang sakti dan tentu akan membuktikan ancamannya. Hwatsu, harap jangan bergerak, akhirnya Masuing terpaksa menurut perintah si sastrawan. Ang Bin Tojin tertegun. Ia menyadari bahwa melihat keras sastrawan itu menyerangnya dan meringkus Masuing jelas bahwa orang itu berilmu tinggi. Terpaksa ia harus menurut, demi menyelamatkan jiwa Masuing yang dikuasai orang. Hai, berhenti tanda seru tiba dua pula sastra itu berseru seraya ayunkan tangannya. Dan serempak penjaga itu rubuh di luar pintu. Ternyata penjaga itu diam dua hendak melarikan diri untuk memanggil bala bantuan. Tetapi sastrawan yang bermata tajam sudah cepat ayunkan tangan menaburkan jarum beracun. Seketika perajaga itu pun rubuh dan mati. Ang Bin terkejut atas kepandayan orang menabur penjata rahasia. Tampaknya sastrawan itu hanya membuat gerakan seperti orang menampar nyamuk. Tetapi ternyata dari jarak beberapa meter, dia mampu menaburkan jarum beracun yang tepat menembus sampai ke jantung orang. Hektometer, jangan coba dua untuk mengganggu ketenangan kalau tidak mau seperti penjaga itu, dengu sastrawan itu. Dengan nada geram. Masuing makin tergetar. Apa yang engkau kehendaki tanyanya? Seperti yang ku katakan tadi, separoh dari harta karun yang Taijin hendak sembunyikan ke gunung Kiyo Kiyongsan itu supaya diberikan kepadaku. Eh, mengapa Taijin keberatan? Bukankah Taijin sudah cukup bahkan berlebih-lebihan sekali harta benda Taijin? Mengapa separoh dari sebagian kecil harta Taijin, Taijin masih tak rela memberikan kepadaku? Baiklah, tetapi engkau menyerahkan surat itu kepadaku. Ya, kata sastrawan, setelah harta itu sudah Taijin berikan kepadaku, barulah surat itu akan kuhaturkan kepada Taijin. Apa? Engkau tak percaya kepadaku teriak masuing bukan soal tak percaya, Taijin, kata sastrawan itu. Tetapi hamba adalah seorang rakyat kecil sedang Taijin adalah menteri yang paling berkuasa di kerajaan Beng. Bagaimana andai kata surat itu sudah hamba serahkan lalu Taijin tidak mau menyerahkan bagian untuk hamba itu? Apakah hamba mampu menggugat Taijin? Tetapi bagaimana kalau harta itu sudah kuberikan kepadamu tetapi engkau tak mau menyerahkan surat itu kepadaku balas masukin? Baiklah, Taijin, kata sastrawan itu, begini saja. Taijin boleh mengutus orang untuk menyerahkan harta itu kepada hamba dan hamba akan menyerahkan surat itu kepada utusan Taijin. Bagaimana, apakah Taijin dapat menyetujui? Tanda tanya. Pikir dua masuing dapat menerima perjanjian itu. Ia sudah merencanakan akan mengirim beberapa jago sakti untuk menyelesaikan hal itu. Baik, tetapi jangan engkau ingkar janji. Aku dapat menyerahkan ratusan ribu tentara untuk membunuh engkau. Ah, masakan sekian banyak tentara harus Taijin gunakan untuk menangkap diri hamba seorang? Bukankah lebih tepat kalau Taijin kerahkan menghadapi pasukan Cheng yang sedang mengancam kerajaan Beng? Dan ini toh hanya urusan harta benda yang tak berarti bagi Taijin, kata sastrawan setengah mengejek. Taijin maafkan, harap Taijin jangan bergerak untuk beberapa saat dulu. Tiba dua sastrawan itu menekankan ujung jarinya ke punggung Taihaksu pun terdiam seperti patung. Ternyata jalan darah Masuing telah ditutup. Habis itu sastrawan terus hendak membawanya keluar. Tetapi pada saat itu dari luar muncul seorang gadis bersama seorang pemuda nyentrik. Ayah, inilah pemuda yang tak bersalah itu, ih. Tanda seru. Darah itu bukan lain adalah Magiyokoa dan pemuda. Yang menyertainya itu adalah si Huruhara. Darah itu tertegun dan terlongong-longong kaget ketika melihat Masuing diringus lelaki yang berdandan seperti seorang terawan. Jangan bergerak kalau tak ingin Taihaksu kuwancurkan. Tanda seru ancam sastrawan itu kepada Magiyokoa. Tetapi ketika melihat Huruhara, maka sastrawan itu terkesiap kaget. Huruhara menyadari apa yang telah terjadi pada Masuing. Mengapa engkau bawa Taihaksu tegurnya sambil menghadang di ambang pintu? Siapa engkau bentak sastrawan? Aku juga seorang tetamu seperti engkau, mau apa engkau? Aku mau perlu dengan Taihaksu. Persetan bentak sastrawan, Taihak hendak. Menemani aku keluar dari rumah nih setelah itu silakan saja kalau engkau hendak perlu dengan beliau. Tidak, sahut haruhara, aku hendak perlu dengan Taihaksu dulu. Jangan engkau ganggu beliau. Apa engkau menghendaki Taihaksu kebunuh? Hektometer, apakah engkau tulib alas Huruhara aku hendak bicara untuk menyelesaikan suatu urusan penting dengan Taihaksu? Mengapa aku menghendaki Taihaksu engkau bunuh? Kalau engkau berkeras merintangi aku, terpaksa Taihaksu akanku bunuh. Kalau engkau berani membunuh Taihaksu aku pasti akan mengadu jiwa dengan engkau. Uh, apa engkau berani membunuh Taihaksu bukan? Aku seorang utusan yang diutus untuk menghadap Taihaksu. Siapa yang mengutus engkau Menteri Sugohuat Taijin soal apa? Itu rahasia negara, tak seorang pun boleh tahu Hektometer, jadi engkau tetap hendak merintangi aku. Aku tak butuh Rekau. Mau pergi, pergilah tetapi. Jangan membawa Taihaksu. Hektometer, engkau tetap menghendaki Taihaksu menderita. Lihatlah. Awih. Tiba dua Masuing menjerit kesakitan. Karena jantungnya seperti ditarik. Ayah ah ah. Sekonyong-konyong magioko alari. Menubruk ayahnya. Ia tak sampai hati melihat Masuing menderita kesakitan. Dan tanpa peduli suatu apa, darah itu pun terus lari ke muka hendak menolong ayahnya. Enyah karena kaget sastrawan itu terus sayunkan tangannya menampar, plak. Uh, ihaha. Terdengar dua buah desuh terkejut, yang satu berasal dari mulut sastrawan karena tubuhnya tergetar, dan yang satu dari mulut magiokoa karena terhuyung-huyung. Ternyata sejak tadi Hutuhara sudah melekatkan perhatiannya pada gerak-gerik sastrawan itu. Dia terkejut ketika Giohoan dekat hendak memenolong Masuing tetapi dia lebih terkejut melihat sastrawan ayunkan tangan hendak menampar darah itu. Seketika dia pun ayunkan tangan untuk menggempur tenaga tamparan sastrawan. Akibatnya sastrawan itu terkejut. Dia merasa tenaga tamparannya tadi serasa tertolak dan membalik melanda dirinya sendiri, sehingga dia sampai tergetar tubuhnya. Sayang saat itu Huruhara tak lekas dua menyusuli dengan pukulan. Jika dia berbuat begitu, tentulah sastrawan yang terkejut itu akan lebih grogi dan tai haksu tentu dapat direbutnya. Tetapi Huruhara memang mempunyai alasan untuk tidak melanjutkan serangannya karena saat itu dia harus menyanggapi tubuh Magihoa yang hampir jatuh karena terlanggar angin tamparan si sastrawan. Pada saat Magihoa dapat berdiri tegak lagi, ternyata sastrawan itu sudah dapat menguasai Masuing pula. Bederbah, engkau berani mengganggu aku, teriak sastrawan itu, apakah engkau benar dua menghendaki tai haksu ini mati? Lepaskan tai haksu atau engkau pasti kuhancurkan Huruhara balas menbentak. Aku akan membawa tai haksu keluar dari gedung ini. Kalian tak boleh mengikuti. Setelah sampai di luar gedung baru ku lepaskan. Dan kalian tak boleh mengganggu aku. Ti, Hohan, setujuilah permintaannya, tiba dua Giyokoa berseru. Tetap pindona. Biarlah Hohan asal ayah selamat, kata Giyokoa dengan sungguh dua. Melihat permintaan dan sikap Giyokoa yang begitu menghuatirkan keselamatan ayahnya terpaksa menurut permintaan darah itu. Hektometer, karena Mas Yochia menyetujui, aku pun takkan menghalangi. Tetapi awas, kalau engkau berani mengganggu seujung rambut pun diri tai haksu, engkau tentu akan ku cincang. Soal siapa yang mencincang dan dicincang belumlah pasti, aku atau engkau, sahut sastrawan mengejek, tetapi yang penting aku akan melakukan syarat yang ku minta tadi. Nah, lekaslah kalian menyingkir. Huruhara, Magiyokoa, Ang Bin Hawatsu dan beberapa penjaga segera memberi jalan kepada sastrawan yang membawa tai haksu keluar. Selekas tiba di luar gedung, sastrawan mengait kaki tai haksu sehingga jatuh ke tanah lalu cepat ia lompat. Dalam dua-tiga kali loncatan dia pun menghilang dalam kegelapan malam. Magiyokoa bergegas lari menolong ayahnya. Melihat Huruhara hendak mengejar, Magiyokoa mencegah, jangan, kita harus pegang janji. Begitulah Masuing segera ramai dua digotong masuk. Dan tak berapa lama dia pun dapat bergerak lagi. Leontian T, terima kasih atas bantuanmu. Apabila engkau tak bertindak, tentulah penjahat itu akan menyiksa akan lebih hebat, kata Masuingah. Harap tai jin jangan berkata begitu, kata Huruhara, Masyokyalah yang sebenarnya dapat memberi kesempatan kepadaku untuk mengadu tenaga dengan penjahat itu. Namun walaupun tadi jalan darahnya tertutup sehingga tak dapat bergerak tetapi Telinga Maing tetap dapat mendengar semua pembicaraan yang berlangsung antara Huruhara dengan sastrawan itu. Diam dua tai haksu itu. Tergerak hatinya atas kenekatan Huruhara untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman sastrawan. Leontian T, bagaimana kalau kuangkat engkau sebagai pengawalku? Terima kasih, tai jin, sahut Huruhara, wajiban hamba terhadap su tai jin masih belum selesai. Hamba harus membawa surat balasan tai jin kepada su tai jin. Baik, nanti akan ku berikan surat balasan itu, kali ini Masyokyalah yang bersikap makin lunak, tetapi bagaimana nanti setelah tugasmu selesai, apakah engkau mau bekerja kepadaku? Belum Huruhara menjawab, Masyokyalah dan Magiyokju. Begitu melihat Huruhara langsung Masyokyalah terus berteriak, tangkap penjahat itu. Tetapi tiada seorang pun, baik Anghuwa to jin maupun penjaga, yang bergerak melaku perintah. Hai apakah liantuli teriak Masan pula karena masih melihat penjaga dan Aukhwa to jin diam. Dia berpaling kepada tai haksu. Ayah dialah penjahat yang melakukan pembakaran bagian belakang. Masan mengira saat itu tentulah ayahnya akan marah dan menyuruh penjaga menangkap Huruhara. Tetapi di luar dugaan tai haksu tenang-tenang balas bertanya, Sanji, apakah engkau melihat sendiri? Tidak ayah, kata Masan, tetapi aku mendapat laporan dari beberapa penjaga bahwa yang membakar itu seorang yang bergerak cepat seperti setan. Siapa lagi kalau bukan dia? Jika tak melihat sendiri, janganlah engkau menuduh begitu yakin. Kata tai haksu, tahukah engkau bahwa tadi juga datang seorang sastrawan yang berilmu tinggi sehingga aku dapat terkecoh dan dikuasainya? Apa? Seorang sastrawan berani menguasai ayah Masan terkejut. Ya, dia berilmu tinggi sehingga aku dapat diringkus. Apakah engkau tak tahu? Engkau berada di mana waktu terjadi peristiwa itu? Masan gelagapan. Terus terang, waktu tai haksu sedang diringkus sastrawan. Masan sedang mengunjungi seorang nona cantik di komplek bungalow. Sebenarnya gadis dua itu adalah piaraan tai haksu, tetapi karena jumlahnya banyak, tak mungkin tai haksu dapat mengunjungi mereka dengan rata. Apalagi tai haksu sedang tergila-gila pada botan. Oleh karena itu, secara tersembunyi Masunlah yang mewakili ayahnya untuk menikmati kembang dua itu titik. Tadi aku tertidur ya, karena siang tadi aku berkeliling kota untuk menyelidiki keadaan, jawab Masan. Ketahuilah, Sanji, Leontiante inilah yang banyak membantuku sehingga penjahat tak berani menyiksa diriku. Oh, desuh Masan. Tetapi ah, tiba dua magiokcu melengking dia pernah melukai Loma. Mengapa dia sampai bentrok dengan Loma karena dia menghina aku dan Loma tak puas lalu. Hendak menghajarnya. Tai haksu Masu ing terkejut. Terima kasih. Terima kasih.